And I'm not perfect And this is my way to show you Hi! Aku Yashinta Minato And welcome back to my channel Awal tahun 2020, aku udah coba turun berat badan Tapi gak berhasil Tapi di tahun itu, aku dapat banyak buat pembajaran, baik dari spiritual, health, finance Dan akhirnya aku nemuin diriku yang sebenernya And I'm ready to make 2021 as sexy as possible Welcome to my 30 Days Weight Loss Series Supaya tetap disiplin dalam proses turun berat badan Aku memutusin untuk setiap bulannya ngelakuin 30 Days Challenge Karena menurut aku, ketika aku ngelakuin sebuah challenge, aku jadi lebih disiplin, lebih aware sama aku makan dan hasilnya jauh lebih bagus dibandingin aku cuma kayak dalam program diet aja Jadi di series ini aku putusin untuk record seluruh perjalananku dan it's unfiltered Jadi aku bahkan share tentang dari pola makan, olahraga, senang yang ngelakuin weight loss challenge ini dan juga struggle yang aku alami dalam prosesnya Kebetulan ini adalah tahun baru Jadi ini momen yang pas untuk detox my body untuk mulai jernih ini selama 12 bulan ke depan Karena itu aku pilih untuk my first challenge adalah Tadaaa! 28 Days Detox Challenge by Snelo Program detox ini aku rancang sendiri dengan Snelo juga menciptakan nutrisi yang pas buat kamu dan it's all organic dan juga natural Kamu bakalan dapet fat burner tea dan itu adalah organic dan natural fat burner yang aku minum setiap harinya Terus kamu dapet beauty sleep tea yang ini untuk kita yang susah tidur yang sering misomnia ini bagus kita minum sebelum tidur karena ketika kita tidur otomatis tubuh akan langsung recovery dan besoknya langsung refresh Terus dapet juga granola ini untuk breakfast dan juga untuk snackku dan juga dapet overnight oats I love overnight oats karena itu gampang banget dibuat dan juga gak bikin enak kayak oats-oats lainnya yang dijual di pasaran It's so delicious dan juga aku pengen kasih tau ini bukan kayak produk pelangsing instan ini adalah healthy food Let's begin the first challenge Happy New Year! Udah official sekarang aku mulai day one untuk my 28 days detox challenge bersama Snelo dan well ini adalah start hari pertama aku untuk mulai my weightless journey again in 2021 pertama pertama aku harus tau my start line jadi harus tau berat badanku berapa harus tau lingkar pinggangku berapa dan body fatku berapa karena selama 24 hari kedepan aku akan benerin pola makanku pola ragaku dan disiplinnya aku juga itu lah tadi my weight started dan gila itu 102,9 kg cukup parah tapi emang itu startku feel embarrassed ya enggak juga tapi karena aku tau aku ini harus mulai lagi jadinya ini memang saat aku mulai sekarang feel the form ini aku mulainya untuk in shift form disini untuk secalanan ada weight lingkar pinggang the goal untuk 28 hari kedepan before after jadi challenge yang aku lakuin itu seperti ini aku olahraga minimal 5 kali seminggu good morning sekarang jam 7 pagi semua tidur juga baru aku sekarang saatnya untuk olahraga dulu stay form kalau kamu baru mulai 3-4 kali seminggu it's okay terus mengikuti mie pan yang ada di program ini untuk sarapan aku makannya granola smoothies bowl atau overnight oats dengan buah plus di taman dengan fat burner tea terus untuk makan siangnya eyang bakar nasi dan juga sayur siang hari ini ada nasi bayam brokoli yang bakar dan snacknya ada ada cake diet satu pieces cuman 90 kalori ada juga buah kacang dan lain sebagainya dan untuk makan malam aku biasanya pilihnya salad jadinya tanpa karbu sedikitpun kan mawanku sambil editing video dan aku harus tulis semua makananku di dalam food journal supaya aku nggak lah permata minggu pertama bagiku sangat mudah karena aku lagi termotivasi banget dan juga lagi semangat-semangatnya dalam disiplin diet itu gampang jadinya meskipun lututku yang sekarang lagi sakit karena cedera yang lama sakit sekali lututku masih bener nyari sekarang bener udah ohraga pakai lutut cedera kayak gini aku masih bisa tetap ohraga meskipun lower bodynya jarang dilatih karena aku pengen biar lututku tetap aman dan aku turun 2 kg oh my god aku gak sabar banget menunggu week 2 itu gimana hasilnya ternyata 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 dua berpikar banyak terus Yang kedua aku jujur, aku gak terlalu disiplin dan aku udah males nulis food journal dan itu ngaruh banget sama weight loss progress ku Jadi aku turun setengah kilo aja, plus di minggu ini aku makan di restoran dan aku udah kayak semacam gak terlalu disiplin banget makannya Let's make it better week 3 Di minggu ketiga, keluarga ku sakit semua termasuk aku Jadinya waktu itu mendadak mamaku demam tinggi, akunya badanku menggigil, meriang dan juga kayak flu Ceciku juga flu, cuman adikku aja gak satu Jadinya kita isolasi mandiri, kita gak pergi kemana-mana, aku fokus untuk istirahat Jadi selama seminggu full aku ngeohraga sama sekali, makan pun juga beli di luar Ketika semua lebih sehat, kita mutusin untuk panggil dokter untuk tes swab antigen Ketika itu kondisi badan gak bagus, syukurnya gak covid tapi tetep harus bad as Jadinya I gain some weight Nama juga sakit, apalagi situasi sekarang, sehat itu nomor satu Sebenernya share weight loss journey ku kepada kamu semua Jujur, aku takut Takut terhadap judgement, takut terhadap ekspektasi orang kepadaku sebagai seorang Weight loss influencer yang harus segalanya perfect dan juga gak boleh gagal Well it's not easy Tapi caraku untuk ngelawan rasa takut ini adalah share tentang journey ku jujur ke kamu semua Kondisiku saat ini, struggle ku juga Karena aku tahu, di luar sana pasti ada orang yang mengalami hal seperti ini juga Setelah turun berat badan, sukses Habis itu, berat badan naik lagi, struggle untuk turun, it's not easy Dan aku mau bilang makasih karena kamu udah nonton videoku And I'm not perfect And this is my way to show you Itu dia hasilnya 28 hari aku detox dengan senilu Dan gak mulus memang Tapi aku suka banget sama resultnya Berat badanku turun 3,7kg Dan juga, likar pinggang ku berkurang 10cm And for me, it's a great start Dan aku pengen bilang makasih ke kamu semua Karena udah nonton video ini Semoga weight loss series ini bisa berguna buat kamu yang sedang mengalami struggle seperti aku juga Dan semoga bisa menginspirasi at least satu orang aja Aku udah happy banget Because I want you to know that you're not alone Kita semua pernah ngalamin hal seperti ini Kalo pengen tanya-tanya, silahkan komen di bawah Ataupun langsung DM aku di at yasinta.minanarto Dan jangan lupa untuk subscribe this channel See you in the next video Bye-bye 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 Bye-bye